Happy happy family, we are happy family Jadi ini baca ya, ayah baca ini Kenta sweet banget sih Ken Ini kuisih ini Ken, ini bukan surat Ken Ini build tagihan kue Ini sih namanya bukan surat Anggol Kenta, itu kan buat tagihan kue Hayo, siapa yang mau bayar nih tagihan kuenya Saya yang dirumah mau bantu Anggol Kenta buat bayar kuenya nggak? Sampai semuanya ditulis, lilin batang plus pisau Wah Kenta, lu bener-bener Kenta Kenta terserah lu deh nih, lu yang pusingin deh Pikirin deh buildnya, balikin aja nih Nih pikirin dulu, sebelum apartemen lu pikirin dulu deh Potong ya Eh, tanggung jawab aku, bukan Kita ya, tanggung jawab kita ya Tadi kadangnya udah disini dari kamu Kamu tutup, eh disini ada kameranya Jangan tutup, oke Oh, ngajarin ya Karena dia baru kan Iya, masih baru Belum tau apa-apa, jadi aku yang kasih tau gitu Oh, belum tau Oh, gila Oh, lu kebronis abis sama gue lagi Senioritas lu ya Lu ngebully anak-anak lu ya Wah, disini dia senior Dia kalau ketemu orang Wajib apa? Wajib tonton Kenta Manis channel Iya, betul Oh, nyanyi dong Ujak Potong kuenya Potong kuenya Potong kuenya Udah ya, sampe situ doang Sekarang juga Sekarang juga Heeey Ini yang mau? Iya mau gak? Mau ini ya? Mau Iya Ayah, tuh ada hadiah dari Cici Mana? Dia udah berbungkus udah lama banget loh Wow Kalau tadi Bunda udah so sweet nyuapin ayah Cici juga ada hadiah nih Di hari spesialnya ayah Isinya apa sih Cici? Saya yang dirumah pada kepo nih A-a banget ya A-a banget ya A-a banget kan Pas banget Wow Ada suratnya 5 2 2 2 Love you Love you Tulisannya tuh Turut Ada lagi ya Oh ini Baju Oh dapet baju Dari Cici Ada dapet tisu Sanitizer Pelengkapan sehari-hari Tisu Sayang kado dari Cici sudah ayah terima Sekarang hadiah dari Onyo Sebuah karya untuk ayah tersayang Lagu berjudul Ayahku Dicintakan Onyo sebagai rasa cintanya kepada ayah Ruben Ruben gimana kalo kita bikin games Oke JJS joget-joget seru Oke Setuju? Setuju Tari yang menang dapet duit itu tuh Yeay Oke Oke Strawberry kita sebelah sini strawberry Siap Siap Yuk Oke baik sayang Ini kita akan mulai lomba joget Tapi ini langsung ada penyanyinya Ya Lihat siapa yang mampu bertahan dengan buah tomat Dan mendapatkan Tapi jogetnya gak boleh di tempat doang ya Sambil goyang Iya gak boleh diem aja Iya Ini gimana nih kalo ini Ini pening joget ya Yang diliat ini mereka Kalo ini formalitas aja Ya bunda gak apa-apa Jadi 3 2 1 Lihat tuh Asyik Ya tangannya Tutup-tutup Joget Kemana Tangannya aja Cik kepalanya nginjongan Kemana Gue baru tau lah gue selamat ini Mencari Hei biangan diem aja Kemana Aku kasih terci Seru banget sih yang ikutan JJS Alias joget-joget seru Lihat tuh Angkel Tanjung sama Angkel Cinta Kayaknya paling heboh Gue liapannya Aduhai Stop 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 Hambing miring Onyol sama Vito Ini dia Bagus Dia main strategi Dia ada jogetnya juga Pelan tapi pasti nih Pelan tapi pasti Tapi kalau ini, Bunda sama Cici lihat. Dari jidat sampai akhirnya mereka bertahan pipi ketemu pipi ya. Sabar ya, sabar ya mbak. Sabar ya. Oke, kita lihat angka kita ya. Ini bagus kan. Ya. Ya, oke ya. Oke, siap. Oke, ini sekarang kita play lagi. Tapi nanti kalau musiknya mati, saatnya kalian mesti sama-sama pelukan di gencet tomatnya ya. Tapi gak boleh pakai tangan. Kepala sama kepala ya. Siap ya. Lanjut. Masih ini, lanjutin. Eh. Boleh ya, ya. Ajar dengan apa ya. Ya, ya kan melihat kan. Kesana kemat. Bapak-bapak alamat cengcet. Namun yang kutemui bukan dirinya. Eh, ya. Baiknya aku kotor dong. Eh, ya. Eh, ya kotor. Eh, ya kotor. Eh, ya kotor. Ancur. Aku kuno pancur. Apa ancur? Oke. Oke, kalau kayak gitu. Terima kasih untuk Dari Don Su. Terima kasih. Ayu. Sama-sama. Terima kasih. Udah dateng. Thank you. Amin. Amin. Oke, kalau kayak gitu terima kasih buat semuanya. Dan kita pamitan ya. Hanya di Dari Don Su. Sayang, sayang, sayang. Ya, Allah juga tau lah hati kita. Gue lagi sedih. Tiba-tiba Ruben yang... Apain? Kalau tadi udah berhasil seru-seruan di surprise-nya Ayas. Sekarang waktunya dipoles. Alias, Diari Podcast Lesehan. Akan ada obrolan seru antara Ayah dan Unti Ayu. Sampai-sampai, Unti Ayu nangis kayak gitu. Kenapa ya, Unti Ayu kok bisa nangis sih? Tiba-tiba lagi di Poles. Dari Podcast Lesehan. Nah, di episode spesial ulang tahun aku nih. Kau kemarin kan emang ada Ayu. Nah, ulang tahun. Ayu salah satu sahabat yang paling aku deket juga. Adik ya. Apa ya, sering tuker pikiran gitu. Kontak batin sering. Iya, kontak batin. Jadi kalau dia lagi apa, misalnya... Enggak ngomong. Enggak ngomong, tapi nih pasti anak ini lagi gak enak nih hatinya. Sekarang kalau misalnya lagi gak cerita, lagi hati gimana. Kadang Bensu tuh suka... Aku mau manggil dia A'a ya dari dulu. Jadi A'a tuh suka telepon tiba-tiba gitu. Kayak tau aja gitu. Kok ini orang tau, dari mana perasaan gue juga gak cerita. Enggak nunjukin gimana-gimana juga gitu. Cuma dia mungkin emang kita udah punya apa ya. Udah kayak abang sih ya. Yang selama ini mungkin sering nolongin, sering ngelindungin gitu. Pernah kita ada satu sisi yang emang kadang gedeg gitu. Kesel nih sama dia nih. Setiap kita begini, ini orang suka ngasih tau gitu. Ngarang gitu apa. Kita kan orangnya kalau udah kecintaan. Heheheheh. Heheheheh. Gede-gede kesel gitu kan. Pernah sampe... Sampe akhirnya dia ngomong. Sampe akhirnya kita juga ngomong ke dia. Dia juga tau kalau gue tuh sempet kesel, marah ya. Sampe dia tuh tau kalau gue marah. Dia tau dia punya feeling. Sampe dia ngomong. Dek, maafin gue ya kalau gue punya. Dulu nih, maafin gue ya kalau gue punya. Kalau gue punya salah. Gue gak ada maksud gimana-gimana. Oh dia tau berarti kalau gue nih lagi gedeg sama dia nih. Lagi kesel sama dia nih. Dia dari awal dia gagal. Terus aku udah ngikutin kan nih. Oh anak ini tuh begini. Anak ini tuh begini. Anak ini tuh begini. Berarti dia harus mendapatkan kriteria suaminya yang kayak begini. Nah ini anak kan kayak gak punya abang. Namanya anak pertama. Jadi saya liatin ini. Oh tipenya gini. Ini kayaknya gak pas gitu. Jadi siapapun yang itu pasti saya harus cari tau dulu. Ini kayak gimana. Ini kayak gimana. Cuman gak mau jadi lawan. Ya. Samalah kalau kita sama orang tua kita kan juga gitu. Kalau kita dilarang kan kita malah jadi sebel sama orang tua kita kan. Malah makin jadi. Malah makin jadi. Sebel banget emak gue nih larang-larang gue nih gitu. Padahal kan maksudnya ngelarang itu ada artinya gitu. Tapi ya buat aku itu namanya proses. Sering ya aku gitu ya. Udah deh yuk. Udah udah gue udah sampe aduh. Udah deh yuk. Udah deh. Tapi emang bener ya maksudnya. Kadang aku tuh selalu nyadarnya gini. Ah emang iya ya gitu maksudnya. Gila ya. Gue kok ini lagi ini lagi ke aa gue lagi gitu. Oh ternyata aa gue lagi nih yang selalu apa ya. Kasih masukan kasih. Walaupun kadang gue sering ribut berantem sama dia. Oh kok gue ujungnya ke dia lagi ya. Kok dia lagi yang ada nampung gue tuh kok dia lagi gitu. Apa mungkin emang ya. Ya Allah kan adil ya maksudnya. Akan kasih satu orang yang emang. Ya Allah juga tau lah hati kita gimana kali ya. Jadi kayak kemaren gue langsung gue lagi sedih. Tiba-tiba Ruben yang ngapain lo nangis. Ngapain lo gini-gini. Udah biasa diginiin orang. Ngapain lo nangis. Jadi dia yang bikin gue kayak. Iya ngapain ya aa gue kayak gini. Ada gue lo ngapain nangis gini-gini. Jadi gue kayak. Iya untung ada lo ya aa. Untung lo ingetin gue. Ini bukan. Ini cerita real gitu ya maksudnya. Gue sampe wah gila ya. Kok aa gue lagi ya. Kok aa gue lagi yang. Yang ada. Ada buat gue nih. Walaupun kadang dia galak sama gue. Dia suka ngeselin gue gitu. Tapi kok dia lagi nih yang nampung gue gitu. Yang ngangkat gue pada saat gue lagi. Sedih atau stres atau gimana gitu. Apa ya. Bersyukur aja sih maksudnya. Berarti emang gue nih sama aa nih. Udah ditakdirin mungkin sama Allah ya. Yaudah emang adik abang. Yang akan selalu. Nempel terus. Dan akan semakin kuat gitu. Bukan karena gue kerja sama aa setiap hari. Tapi memang dari dulu. Alhamdulillahnya nih. Dari Bilkis. Dari Bilkis. Di dalam kandungan gitu ketemu ama. Ditemuin nih. Ama Aruben gitu. Yuk lu begini aja. Kalau lu mau gue kenalin. Ama temen gue ini ini ini. Ya. Makanya mungkin kadang. Dia termasuk orang yang. Paling marah. Kalau Bilkis sama gue tuh di. Digangguin. Ya karena. Tau banget dari. Dari emang ya. Tau banget nih. Jadi gini. Aku sayangnya di rumah gitu. Ini mungkin aku ngobrolnya. Ini aku kasih tau. Ini baru di daerah The Onsus sebenarnya nih. Jadi. Sama Bilkis tuh. Ya. Gak pernah main. Gak pernah ini. Tapi aku tau banget bagaimana proses dari awalnya. Ya. Dia lahiran. Ini jadi. Aku gini aja deh. Ini. Kesini 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 aja. Kesini udah. Semuanya baik. Karena kita mau menyambut. Bidadari cantik yang mau lahir. Jadi. Begitu kita sangat mencintai. Anak-anak pada saat itu juga. Apa ya. Baru nikah sama Wenda ya. Baru nikah sama Wenda. Baru nikah sama Wenda. Lagi ngurusin ini. Ngurusin ini. Saya ngurusin. Dan. Kenapa saya. Bukannya. Tidak mau. Ngebahas tentang Ayu. Di media. Secara ini. Secara frontal. Enggak. Tapi yang saya perlu kuatkan. Dari dianya. Karena. Saya. Gak tau kenapa ya. Kalau ngeliat dia nangis. Itu kayak sakit. Tapi saya gak bisa berbuat apa-apa gitu. Jadi saya tidak mau menyalahkan orang lain. Tapi saya harus koreksi adik saya sendiri. Jadi saya ingin dia. Belajar untuk. Kita sama-sama. Dewasa. Tapi. Ketika dia di. Apa-apain. Saya. Hanya bisa melakukan atau. Menenangkan hatinya dia. Saya tau. Ketika dia goncang. Jadi. Ketika saya telepon. Itu dia nangis. Langsung dia nangis. Dia cerita. Terus saya. Makin sakit. Hati. Lihat itu. Dia. Ceria-ceria di TV bohong. Suasana hatinya tidak itu sebenarnya. Tapi. Saya lagi berusaha untuk. Mencoba. Sampingkan itu dulu yuk. Sampingkan itu dulu. Karena selama kita masih bernafas. Pasti kita akan ketemu masalah.